Pemirsa Ajang bergengsi wording The Top 25 Inspiring Leader Indonesia memunculkan tokoh-tokoh menginspirasi tak terkecuali Nasrul Abid selaku Wakil Gubernur Sumatera Barat. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, ia berhasil membawa Sumatera Barat menjadi lebih maju hingga mendapatkan penghargaan bergengsi ini sebanyak dua kali. Ajang penghargaan yang dilaksanakan di Le Meridian Hotel selasa 17 Mei 2016 malam memunculkan banyak tokoh inspirasi baik yang berasal dari pebisnis hingga kepala daerah. Ditemui di Gedung Sasono Mulia III Hotel Le Meridian Jakarta, Nasrul Abid mengungkapkan kebahagiaannya karena menerima penghargaan ini yang kedua kalinya. Saya pertama sekali terima kasih kepada Serpen Media yang ini penghargaan saya yang kedua karena Serpen Media ini melihat dia bagi siapa-siapa orang yang menginspirasi itu mereka berikan penghargaan. Ini adalah suatu hal yang terbaik ya sehingga orang memotivasi orang sehingga mereka juga hasil karyanya juga mendapat penghargaan dari Serpen Media ini. Selain itu, Nasrul mengatakan seluruh daerah Indonesia harus berupaya memperbaiki semua sektor sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi. Harapan saya ke depan yaitu semua daerah-daerah tertinggal di seluruh Indonesia ini tentu kita harus berupaya bagaimana kita bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sehingga kabupaten kita keluar dari kabupaten tertinggal tentu IPM-nya akan naik tentu harapan kita kesejahteraan masyarakat akan lebih baik di masa depan. Yudhistira Wane, Farandi Purba, MNC Media, Jakarta